Halo Sobat 12 Pass, hari ini ada banyak pembahasan yang menarik yang sangat sayang jika dilewatkan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya jika tidak ingin ketinggalan berita terbaru dari tim 12 Pass. Timnas Indonesia sukses mendulang hasil diluar dugaan pada pertandingan pertama bahwa kualifikasi Piala Asia 2023 Secara kualitas memang pada awalnya timnas Indonesia dianggap bukan kekuatan yang harus diwaspadai. Timnas Indonesia turun dengan susunan pemain yang memang kurang diunggulkan karena hampir separuh pemain andalannya absen untuk kompetisi ini. Tetapi Sintayong langsung mengambil langkah berani dengan memanggil sederet nama-nama baru dan dikombinasikan dengan pemain lama. Hasilnya pun tidak mengecewakan karena pada akhirnya timnas Indonesia mampu mendapatkan kemenangan perdana pada bahwa kualifikasi ini. Dan lebih hebatnya lagi adalah mereka meraih kemenangan dari tim tuan rumah Kuwait. Di hadapan support tersendiri, Kuwait dibuat tidak berkutik pada pertandingan tersebut bahkan mereka bermain dengan kebuntuan setelah gol kedua timnas Indonesia. Sebelum laga ini saya berpikir kami punya kesempatan jadi penantang di laga ini ujar Sintayong. Saya tak secara khusus berpikir kami bisa menang, tapi saya yakin kami bisa jadi penantang. Namun saya juga yakin kemenangan bisa datang tergantung seberapa besar anak-anak berjuang di lapangan tegas Sintayong. Baginya, kemenangan atas Kuwait merupakan bukti peningkatan level sepak bola tanah air. Selain itu seharusnya ditunjang dengan fasilitas yang baik, maka hasilnya mungkin akan jauh lebih baik. Saya tak yakin sejak kapan terakhir Indonesia menang atas Kuwait. Akan tetapi dengan kemenangan ini, saya tak ragu sepak bola Indonesia akan berkembang lebih lanjut, ucapnya. Meskipun meraih kemenangan atas Kuwait, rupanya pelatih Yordania tetap memandang timnas Indonesia bukanlah salah satu kekuatan yang layak lolos ke bobak selanjutnya. Secara tersirat, Hamad menilai tim Garuda tidaklah besar. Kuwait dan Yordania punya kans besar untuk lolos. Kami akan coba mengembalikan Yordania ke tempat aslinya di Asia tegasnya. Kita tunggu pada pertandingan kedua nanti saat timnas Indonesia bertemu dengan Yordania, apakah akan ada kejutan lagi dari Sintayong kepada Yordania.